Idham Khalid menjawab, itulah pak, saya ini membawa aspirasi ulama dan umat islam PKI itu tidak akan mau berbagi empat kepuasaraan Pak Presiden, lebih baik PKI tidak usah diberi angin Ini catatan dalam sejarah bangsa Idham Khalid, toko banwa yang dianggurahi telah pahlawan nasional KIAI Haji Idham Khalid, lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 Disatui yang sekarang di Kabupaten Tanah Pumbu, Kalimantan Selatan Beliau merupakan anak sulung dari lima bersaudara Ayahnya Haji Muhammad Khalid, penghulu asal Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Saat usia enam tahun, beliau dan keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya Ayahnya berdarah asli orang Banjar, sedangkan ibunya campuran berdarah Banjar, Melayu dan Bugis Sejak kecil, beliau dikenal sangat cerdas dan pemberani Saat masuk SR, atau zaman sekarang sekolahan SD Beliau langsung duduk di kelas dua Dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasa Maka keahlian berorasi itulah Menjadi modal utama beliau dalam menitik karir menjaga politik Selepas bersekolah SR Beliau melanjutkan pendidikan ke Madrasah Ar-Rashidiyah Pada tahun 1922 Beliau yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan Mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab Bahasa Inggris Dan ilmu pengetahuan umum Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkannya Untuk memperdalam bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Perancis Tamat dari Gontor 1943 Beliau melanjutkan pendidikannya di Jakarta Di ibu kota Kepasihan beliau dalam berbahasa Jepang Membuat penjajah Da ini pun Sangat kagum Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah Dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama Dalam pertemuan-pertemuan itulah beliau Mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama Nadia Tulu Ulama Ketika Jepang kalah perang Dan sekutu masuk Indonesia Beliau bergabung ke dalam badan-badan perjuangan Menjelang kemerdekaan Ia aktif dalam panitia kemerdekaan Indonesia Di daerah kota Amuntai Setelah proklamasi kemerdekaan Ia bergabung dengan Pesatuan Rakyat Indonesia Portal lokal Kemudian pindah Ke Serikat Muslim Indonesia Tahun 1947 Ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan Yang dipimpin Hasan Basri Yang juga muridnya saat di kontor Usai perang kemerdekaan Beliau diangkat menjadi Anggota Parlemen Sementara Republik Indonesia Mewakili Kalimantan Tahun 1950 Ia terpilih lagi Menjadi anggota DPRS Mewakili Partai Mas Yumi Ketika Partai INU Memisahkan diri Dari Partai Mas Yumi Tahun 1952 Maka beliau memilih bergabung Dengan Partai Nahdiatul Ulama Dan terlibat aktif Dalam konsolidasi internal Ke daerah-daerah Idam Khalid Beliau orang Banjar Yang disegani Bung Karno Dalam kunjungannya di Amuntai Tanggal 27 Januari 1953 Presiden Bung Karno Membuat sejarah Dengan menyampaikan pidato Yang fenomenal Dan kontroversial Selesai berpidato Bung Karno Disambut sebuah spanduk besar Berisi pertanyaan Yang meminta penjelasan Bahwa negara Indonesia Apakah negara nasional Atau negara Islam Bung Karno Yang berpaham nasionalis Merespon pertanyaan tersebut Jika Kita menirikan negara Berdasarkan Islam Banyak daerah Yang penduduknya bukan Islam Akan memisahkan diri Apalagi Saat itu Sedang ada program politik nasional Untuk merebut irian barat Yang tak kunjung Diserahkan oleh Belanda Reaksi keras muncul Setelah isi pidato Diberitakan oleh kantor berita Antara Keseluruh tanah air Dan internasional Di Jakarta Masa Partai Mas Yumi Berdemontrasi Di lapangan banteng Sikap yang sama Juga diambil oleh Partai NU Dan Partai GBI Ketua HMI Menyurati Soekarno Minta Penjelasan Sementara itu Penolakan Bung Karno Terhadap status Negara Islam Bagi rakyat Amuntai Keliatannya Tidak direspon Dengan keras Artinya Rakyat Amuntai Menghormati Presidennya Dan Mungkin juga Karena Seorang Idam Khalid Yang berdarah Amuntai Yang dikenal Modarat Dan dekat Dengan Bung Karno Dr. Jai Haji Idam Khalid Adalah Tokoh Banua Yang dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional Pernah Menjabat Sebagai Wakil Perdana Menteri Ketua Umum PBNU Ketua MPR DPR RI Ketika Disodori Jabatan Untuk Menggantikan Seri Sultan Hameng Kobowono IX Sebagai Wakil Presiden Idam Khalid Menolaknya Sehingga Pilihan Jatuh Kepada Adam Malik Pada Tahun 1983 Idam Khalid Juga Menolak Ditawari Menjadi Ketua Umum Majelis Pelama Indonesia Penolakan Penolakan Juga Dilakukan Beliau Saat Hendak Dianugerahi Ramon Maksasai Award Oleh Pemerintah Filipin Alasannya Presiden Ferdinand Marcos Kala itu Tidak Demokratis Dan Menekan Kaum Muslimin Moro Doktor Kiyai Haji Idham Khalid Mendebat Bung Karno Hasil Pemilu 1955 Menempatkan PKI Masuk Empat Besar Suara Terbanyak Melihat Hasil Pemilu Ini Bung Karno Ingin Mengakomodasi PKI Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Bung Karno Meyakinkan Perlunya Ada Gontong Royong LMLN Dewardable And LMLN Di Entera Yang artinya Semua Anggota Keluarga Telah Bekerja Jadi Makannya Harus Satu Meja Bersama Menurut Bung Karno Berbagai Elemen Bangsa Telah Berjuang Mengusir Penjajah Mempertahankan Kemerdekaan Dan Baru Saja Melaksanakan Pemilu Pertama 1955 Jadi Hasilnya Harus Pula Dinikmati Bersama Jangan Ada Yang Disingkirkan Bung Karno Menekankan Dari Pemilu 1955 Terlihat Ada 6 Juta Orang Memilih PKI Bung Karno Berkata Kau Idham Kalau Ingat Yang Sedih Sedih Itu Pemerintahkan PKI Di Madiun Yang Mengorbankan Banyak Ulama Bagaimana Mau Hidup Berbangsa Dan Bernegara Idham Khalid Menjawab Itulah Pak Saya Ini Membawa Aspirasi Ulama Dan Umat Islam PKI Itu Tidak Akan Mau Berbagi Empat Kekuasaan Untuk PNI Mas Yumi Dan Inu Mereka Mau Semuanya Kalau Ditaruh Di Kaki Mereka Akan Naik Ke Atas Diberi Daging Mau Hati Itu Pengalaman Di Banyak Negara Komunis Yang Sebelumnya Nasionalis Bung Karno Berkata Lagi Idham Di Indonesia Lain Saya Akan Hadapi Mereka Kalau Macam Macam Idham Khalid Berkata Lagi Pak Presiden Lebih Baik PKI Tidak Usah Diberi Angin Itulah Bukti Keberanian Orang Banjar Sebagai Undas Nang Tahan Pidakan Ini Catatan Dalam Sejarah Bangsa Idham Khalid Toko Banua Yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional Orang Banjar Yang Juga Pejuang Kemerdekaan Dan Alim Ulama Ini Ibarat Undas Senang Tahan Pidakan Atau Jaguan Tangguh Tahan Aduan Dari Segala Tantangan Tahan Ibarat Tahan Tahan Terima kasih.